Kita ke informasi dari Pilgob Sumatera Kian Memanas Di hari pengundian nomor urut calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara Dua pasangan saling sindir soal kebijakan saat mereka memerintah Bobi menyendir edi soal jalan di Sumatera Utara yang rusak Padahal menelan anggaran 2,7 triliun rupiah KPU Sumatera Utara menggelar rapat pleno pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bobi Nasution Surya mendapat nomor urut 1 Sementara pasangan edi Rahmayadi, Hasan Basri Sagala mendapat nomor urut 2 Usai penetapan nomor urut, kedua pasangan calon gubernur pun saling sindir Dalam sambutannya calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobi Nasution Menyindir jalan rusak selama pemerintahan edi Rahmayadi Menantu Presiden Jokowi itu bilang, masih banyak jalan di Sumatera Utara yang rusak Padahal anggarannya mencapai 2,7 triliun rupiah Kita sering dengar cerita, cerita klasik sekali Cerita klasik yang kalau kita jalan-jalan Katanya jalan-jalan dari Aceh, jalan-jalan dari Sumatera Barat Kalau kita naik mobil, disupirin Tidak usah begitu tahu tujuan yang mau ke Sumatera Utara Tahu kita kapan sampai-nya Kapan sampai-nya? Pas kepala kita kecedut di mobil Artinya apa? Bagus jalan di Aceh, bagus jalan di Sumatera Barat Begitu masuk sumut, kecedut kepala kita Dan Jok, kepala kita Karena yang teras rupiah dengan di Sumatera Utara Mungkin, mungkin, mungkin belum menangkan Menangkan anak buruk, saya sangat setuju Kita dapat nomor 21, Pak Surya Dan Pak Edi dan Pak Asan dapat nomor 22 Karena kita ikat 2,7 triliun rupiah Pernyataan Bobi direspons Edi Rahmayadi Edi Rahmayadi menyebut Jalan rusak yang dimaksud Bobi Masuk dalam jalan nasional Yang jadi tanggung jawab pemerintah pusat Prestruktur tadi yang disebut oleh Bobi Itu yang disebut tadi di perbatasan-perbatasan Itu jalan nasional Itu jalan-jalannya Jokowi yang belum terselesaikan Mulyono Sindiran tak hanya datang dari Bobi Tapi juga dari calon wakilnya di Pilgub Sumatera Utara, Surya Dalam sambutannya, Surya menyinggung Pernyataan Edi yang sempat mengaku Siap melawan menantu malaikat Ini dianggungkan juga oleh malaikat Karena saya tahu persis Guru Naji saya mengajari Bahwa malaikat itu tidak punya anak Apalagi punya menang Betul? Terima kasih Usai penetapan dan pengundian nomor urut Komisioner KPU Sumut menekankan Soal kampanye damai Di gelaran Pilgada Sumatera Utara Ada dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Yang akan bertarung di Pilgada Sumatera Utara Pasangan Bobi, Surya diusung koalisi super Sepuluh partai parlemen Yakni partai Nasdem, PKS, PAN, PKB, Partai Golkar, Partai Grindra, P3, Partai Demokrat, Partai Perindo, serta PSI Sementara pasangan Edi Rahmayadi, Hasan Basri, Sagala Diusung enam parpol Yakni PDIP, Partai Hanura, PKN, Partai Umat, Partai Buruh, serta Partai Gelora Yulia Kesia, Deddy Rizki Ginting, Rogandemalau, Kompas TV Medan, Sumatera Utara